Halo assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Ibu Alza nah di video kali ini saya mau buat es krim homemade ya ini enak banget mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya pertama-tama kita siapkan wajan kemudian masukkan 8 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung mazena 1,4 sendok teh garam halus kemudian tambahkan susu cair sebanyak 500 ml dan ini sudah saya campurkan dengan 65 ml santan instan ya kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal Oh ya yang baru bergabung boleh dong tekan tombol subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya Terima kasih yang udah subscribe terima kasih ya Nah kemudian kita masak di api yang kecil ya sambil diaduk terus kita kita masak hingga mendidih dan mengental Hai ini sering-sering diaduk ya agar tidak bergumpal Hai nah ini sudah mulai mengental juga sudah mendidih ini masih kita aduk dulu kita masak sebentar lagi Hai nah jika sudah betul-betul mengental seperti ini kita matikan api kompornya kita tunggu uap panasnya hilang ya setelah itu kita masukkan ke wadah bersih kita tuang semuanya selanjutnya ini kita jamkan hingga dingin ya atau dimasukkan ke dalam freezer sampai beku dan ini udah dingin tadi saya masukkan sebentar ke dalam freezer aja ya ini kita kerok menggunakan sendok aja seperti ini kemudian saya pindahkan ke wadah yang lebih besar lalu saya tambahkan dengan 1 sendok TSP sebelumnya sudah saya tim dan udah dingin ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai mengembang ya putih pucat Hai nah ini sudah dimixer ini kita matikan mixernya lalu adonan saya mau bagi tiga menjadi tiga bagian ya nanti saya beri pewarna merah muda pasta coklat dan tetap putih dan ini dua warna kewarna pink secukupnya kemudian diaduk hingga tercampur merata ini saya aduk dulu adonan yang berwarna coklat kemudian kita aduk adonan yang berwarna pink atau merah muda kita aduk hingga tercampur rata es krim homemade ini sehat tanpa bahan pengawet cocok buat cemilan di rumah buat anak-anak atau ide jualan ya bun harga ditentukan dengan modal yang kita pakai nah jika sudah semuanya ini kita tuang bersamaan ini saya mau pakai bergantian ya warna merah muda putih juga coklat selang-seling aja ya bun kita penuhkan tapi tidak terlalu penuh mangkoknya seperti ini ya ini kita diamkan dulu atau kita bekukan sampai 5 jam ke dalam freezer atau sampai beku ya dan ini sudah beku sudah menjadi es krimnya bun cantik warnanya ini tinggal kita sajikan dan ini sangat harum ya bun nah hasilnya seperti ini terima kasih ya telah menonton video ini semoga resepnya rompaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih